Punya rumah baru, tapi tidurnya masih di lantai Nah, makanya aku ajak kamu ke official story Zinus Jujur, aku jadi melting lihat-lihat kasur di sini Karena beberapa hari ini aku tidurnya gak di kasur Aku ke sini malah jadi galau Karena semuanya pilihannya bagus-bagus Duh, beli yang mana ya untuk rumah ini Karena kita bingung, langsung aja kita tanya-tanya sama Mas Mikhail Kira-kira yang mana ya yang cocok untuk kita tinggi Aku senang banget cara penjelasan dari semuanya, Dita Jadi gak diung lagi deh Eh, eh, malah tidur Eh, gak boleh begitu Namanya juga ngantuk Kan beberapa hari ini tidurnya di lantai Ayo pulang Ya, berhasil di rumah nenek, udah folder kok Karena barangnya banyak banget, jadi kita unboxingnya satu-satu Yang pertama ada kasur ribet Kasur ini memiliki klinja memori pok Jadi ini kamu sejuk deh kalau tidurnya Enaknya banyak ini 7,5 Ini malam pertama, tidak dikasih Nah itu, langsung kita unboxing Kasurnya menarik-menarik, kita jika pikiran Dan buat beli sofa untuk biru angkuan Sipel banget ya pengemasannya Dan ini juga gampang banget untuk diri Warnanya udah pasti estetik, apalagi Empuk banget lagi sofanya, jadi bagus kan? Selanjutnya, kita langsung pasang kasur Untuk kamar-kamar Sipel timelessnya itu loh, dilapiskan dengan pen Untuk perbahan rakitan dan sakarnya Strukturnya juga dari baja dan kayu Kualitas terbaik Membuat kasur tahan lama dan tidak bergerit Banget dirakit, udah gitu garang saya 5 tahun loh Jadi gampang dikemas dan hemat biaya pengiriman Slurry deh, tasnya lengkap semua ukuran Sekarang tinggal pasang kasur, mungkin hybrid Dengan memory foam yang masih ada meter Ini bisa banget untuk menyesuaikan tubuh kita Dan menghilangkan jari sendiri juga loh Ini juga dihimpus dengan kinti dan antimicrobial Alami pada kakua Jadi bisa menyerap perempuan dan antibakteri deh Banget kapal kasurnya, beneran deh Kasurnya juga jadi gak ada kerangkan Bu, nyawa tuh Kira-kira mau ikut unboxing ruangan lain gak? Banyak promo di tiktoknya ini sebat ya